Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di channel youtube Mami Yurizi Nah teman-teman, hari ini saya mau bikin kulit shomai Bisa juga untuk kulit gyoza, juga kulit dimsung Bikinnya sangat mudah, terhadapnya hanya 4-4 macam Yuk ikutin saya terus ya Nah untuk bahan-bahannya, disini ada tepung protein tinggi Saya menggunakan tepung cakra Lalu disini ada tepung tapioca Dan air panas Dan disini ada minyak sayur Hanya 4 macam saja Nah sekarang kita mulai Oh iya bagi teman-teman yang belum subscribe Bisa langsung di subscribe ya Bisa tombolnya dan jangan lupa loncengnya Supaya nanti kalau ada video baru bisa langsung tau nih Yuk kita mulai Nah sekarang kita mulai seperti ini Kita masukkan dulu tepung tapioca ke dalam disini Lalu kita aduk sebentar Dan kita buat bolongan di tengah-tengahnya seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah lalu kita tambahkan minyak sayur Seperti ini Lalu tambahkan air hangat Ini air hangat Kita aduk sambil seperti ini Nah disini kita aduk Sampai semuanya tercampur Nah seperti ini Kalau kira-kira pada waktu kita nguleni Kok masih keras Boleh kita tambahkan air hangat sedikit lagi Sampai teksturnya benar-benar bisa kita aduni ya Tapi jangan terlalu lembek Seperti itu Nah kalau sudah seperti ini Ini saya mau pindahkan Ke seperti biasa Talenan atau meja besar Ini saya taburkan dulu sedikit tepung tapioca Lalu kita taruh disini Nah disini kita uleni Sampai benar-benar kalis ya Kalau adonannya masih keras Boleh ditambahkan sedikit lagi air Supaya dia mudah untuk kita bentuk Seperti ini Nah ini kita aduni Kita uleni Sampai benar-benar kalis Dan ini terus Kita uleni Sampai teksturnya tuh halus dan lembut Seperti ini Lalu disini akan saya bagi dua Supaya mudah Seperti ini ya Nah sekarang kita pipihkan Adonannya Dengan menggunakan roll pin ya Seperti ini Kita pipihkan dan kita balik-balik Seperti ini Supaya adonan tidak menempel di meja Atau di talenan Dan kita tambahkan sedikit Tepung tapioca Atau tepung maizena ya Kembali kita balik Dan kita taburkan sedikit lagi Tepung tapioca dan tepung maizena Ini gunanya Supaya adonan tidak menempel Dan mudah untuk kita bentuk nanti Kembali kita balik-balik Dan kita pipihkan lagi Jadi jangan satu arah ya Jangan di bawah aja Nah seperti ini Harus kita balik-balik Supaya adonannya benar-benar Sempurna dan mudah Untuk kita bentuk nanti Nah ini kita tipiskan Sesuai dengan kebutuhan kita Kalau kita mau tebal boleh Atau tipis juga boleh Biasanya jangan terlalu tebal ya Karena untuk kulit gyoza Kulit siomai Atau kulit dimsum itu Dia tipis ya Seperti ini Kembali sedikit Kita taburkan lagi Dan kita kembali Kita pipihkan seperti ini Nah Ini sudah mulai tipis Sedikit lagi akan saya tipiskan Nah ini sudah benar-benar tipis Dengan hasil yang ingin Saya bentuk Seperti ini kira-kira Nah setelah itu Saya menggunakan Cetakan bulat seperti ini Boleh kita pakai Kita potong-potong kotak boleh Nah saya menggunakan bulat seperti ini Lihat deh Mudah kan Karena kita Menaburkan dengan tepung tapioca Atau tepung maizena Seperti ini Kulitnya sudah jadi Dan kita kerjakan sampai habis Taraaa Sudah jadi nih kulit gyozanya Kulit siomai Juga kulit dimsum Nah gimana Buatnya sangat mudah kan Yuk bunda Buat di rumah ya Bahannya cuma 4 macem loh Semoga berhasil Terima kasih Assalamualaikum Jangan lupa di like Di komen Juga di subscribe ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like Di komen Juga di subscribe ya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Kisah